saya ini aku jujur untuk anak narkosi dan itu yang menemukan lorok ramai-marai akhirnya nyuruh obat ini tak layani, tak seluruh kendara mas tak terkit selamat menikmati selamat menikmati berarti rani candi pesing mau orang yang berkata dan bertanggung jawab ini apa? aku tidak akan menikmati banyak manis kami mengatakan tentang sejarah kami ingatkan oke oke kalau di sini saking bangun negara laku lho nge cerita ke dari batu sampai ini ioi sono ini yang tadi cek turunan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sobat guys seperti disini salam sehat dan salam sukses selalu buat sobat-sobatku buat dulur-dulurku dimanapun anda berada ya pastinya oke sobat di kesempatan kali ini kami berkunjung sambil nampak tilas ke candi pasiraman yang berada di Yatisrono abopaten Wonogiri sedikit kami akan menceritakan tentang candi pasiraman ini menurut juru kuncinya ya sobat jadi tonton video ini sampai habis agar kita semua sedikit lebih tahu tentang sejarah-sejarah yang berada di Indonesia tercinta ini dan buat sobat-sobat yang baru mampir ke channel ini jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami yang selanjutnya ya sobat oke sobat candi mas pasiraman ini bertempat di depan pasar Yatisrono atau di depan terminal Yatisrono dengan nama asli candi mas pasiraman Raden Mas Said walaupun ada yang mengatakan candi ini adalah candi pesing tetapi ternyata itu tidak benar dan nama aslinya adalah candi mas pasiraman ini candi pesing ini candi pesing itu ada yang membuat pertanggung jawab oke candi pesing bagaimana ini saya juga menurut orang-orang tanggung jawab oke saat ini saya sudah menurut saya sudah tahu saya sudah menurut sejarah mesti sudah mencukur oke oke saya sudah menurut jika kita masuk ke dalam candi ini di dalam candi ini terlihat seperti bak air atau kamar mandi namun yang sekarang ini sudah tidak ada airnya ya sobat gak pulang ya berita ke dari datu sampai ini iyo isono nyata bijik turunan menurut juru kunci candi pasiraman ini yaitu ibu ambar ini sejarah singkat candi mas pasiraman ini yang diceritakan kepada saya adalah candi mas pasiraman ini didirikan pada tahun 1828 oleh pangeran sambernyawa yang dikala itu Indonesia dalam kedudukan penjajah belanda pada saat itulah pangeran sambernyawa berjuang menghimpun pasukannya di wilayah wonogiri ke timur hingga sampai ke jati sarono atau jati serono yang sekarang ini terus ke timur lagi ke selogoimo yang dulunya bernama mergo terus lagi ke dangkang yang sekarang ini menjadi nama kurwantoro pangeran sambernyawa dikala itu setelah duduk di singgah sana keraton kasunanan surakarta dengan sebutan raten masaid jadi setelah beliau duduk menjadi raja di kasunanan surakarta kemudian mendirikan pos-pos untuk persinggahan bila beliau pergi misalnya ke wilayah timur yaitu ke wilayah daerah wonogiri singgah dulu dikwisa kemudian di wilayah timur tempat singgahnya ada lagi di sendang siwani dan masih banyak lagi di daerah-daerah krisadan wonogiri tempat persinggahan raten masaid ini dari wonogiri terus ke timur lagi yaitu ke jati sarono yang sekarang ini menjadi jati serono tempat didirikan candi ini jati serono ini pada saat itu memang masih kondisi tanah solo atau surakarta dalam pendudukan penjajah namun semangat sang pejuang walau dihimpit sang penjajah pangeran sambernyawa atau raden masaid tetap berjuang walaupun dengan gerilya dengan mengajak prajuritnya lalu lari ke wilayah timur yaitu serono kelingkungan candi yang sekarang ini berada di tengah kota ini candi ini adalah saksi bisu yang benar-benar nyata karya bangsa indonesia yang dikerjakan oleh para rakyat dengan desain yang luar biasa sehingga terwujud sebuah candi berdiri kokoh di tengah kota jati serono ini di setupa atas bertuliskan hario utomo dan tahun pembuatannya yaitu 1828 masai candi ini dalam pembuatannya diawasi oleh para gemang-gemang yang ahli di bidangnya dan untuk saat ini ibu ambar ini sebagai juru kunci candi mas pasir raman yang selalu menjaga candi ini jika para sobat-sobat datang kesini bisa tanya-tanya lebih jauh lagi tentang candi pasir raman ini kepada ibu ambar ini sebagai juru kuncinya ini dan jika para sobat-sobat ingin berkunjung kesini bisa memanfaatkan aplikasi google map untuk menjadi petunjuk pemandu jalan anda yang baik dalam perjalanan anda disini ibu ambar ini sebagai juru kunci candi mas pasir raman ini sempat pula bercerita dahulunya ada orang yang kencing sembarangan di candi ini dan akhirnya jatuh sakit selama bertahun-tahun seperti yang diceritakan oleh ibu ambar ini sebagai juru kunci candi mas pasir raman ini ya sobat ini yang bagian apa bu? ini yang bagian apa bu? ini yang bagian apa ini? ini, ayo ini benar-benar ini benar-benar ini benar-benar ini wangi ini ini perbelasannya di rumah saya karena waktu semua itu bisa pahlawan saya aku jujur waktu itu saya kenapa sih itu yang menemukan lorara marimari akhirnya nyon membatri ini tak layani tak suwankin di rumah tak terkir juga bersama itu setara islam ini kan karena berjalan sebarang akhirnya maaf lorara ini 20 tahun lor jaman semonten baru garafi disini seperti yang diceritakan ibu ambar ini sebagai juru kunci candi mas pasiraman ini di candi ini masih menyimpan mistis tentang mistis mistis yang dari dahulu hingga sekarang ini ya sobat tapi semua ini hanyalah mitos percaya atau tidak semua kembali kepada anda-anda semuanya ya sobat dan bagaimanakah menurut sobat-sobat semua tentang candi mas pasiraman ini bisa tulis komentar para sobat-sobat di kolom komentar di bawah ini ya oke sobat sekian dulu ya sedikit video dari kami ini video tentang sejarah singkat candi mas pasiraman yang berada di Nyatisrono abupaten wanogiri ini semoga sedikit video dari kami ini bisa bermanfaat kita jumpa lagi di video yang selanjutnya kami Kasper disini undur diri akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Kasper disini salam budaya jadi kami menurut kami oh berapa berapa yang nunggu kumpul berapa kami 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 Terima kasih telah menonton